Presiden AFF turut mengutarakan kekecewaan kepada timnas U23 Indonesia yang patah tampil di piala AFF U23. Keptum PSSI Iwan Bule pun menjelaskan semuanya secara terperinci. Dan kini Garuda Space mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Paskal timnas U23 Indonesia menarik diri dari keikut sertaan di piala AFF U23 2022, tidak bisa dipungkiri kekecewaan datang dari berbagai pihak. Tak hanya membuat kecewaan supporter timnas Indonesia, namun juga AFF sebagai penyelenggara. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan bahkan mengaku Presiden AFF Kif Samet sebenarnya kekeh ingin timnas U23 Indonesia tetap ikut. Menurut Muhammad Iryawan, Kif Samet yang berasal dari Kamboja itu juga sangat menantikan penampilan Indonesia di piala AFF U23 2022. Namun pada akhirnya, Kif Samet harus kecewa karena timnas U23 Indonesia telah dipastikan mundur dari piala AFF U23 2022. Lebih lanjut, Iryawan menjelaskan piala timnas U23 Indonesia sudah sangat serius untuk berangkat. Namun situasi tidak bisa dipaksakan dan pada akhirnya timnas U23 Indonesia hanya bisa berbesar hati. Kami telah komunikasi Presiden AFF, dia ingin kami tetap kirim timnas Indonesia. Tapi kami tidak bisa paksakan. Sekali lagi kami nyatakan ke mereka di luar kemampuan saya. Ujar Muhammad Iryawan kepada Awak Media Pria yang biasa di Sapa Ewan Bule ini juga menambahkan jika tim lain memberikan respon beragam soal batalnya timnas U23 Indonesia berlagak. Sebagian besar lawan menyayangkan Garuda muda tidak ikut event yang jadi ajang persiapan SEA Games ini. Dengan urungnya timnas U23 Indonesia berangkat, maka dipastikan ada juara baru di piala AFF U23 2022. Sampai jumpa di video selanjutnya.